lakukan empat cara ini agar istri anda itu semangat berhubungan intim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga anda semua selalu diberikan kebaikan dan tak henti-hentinya untuk menyertai kehidupan kita semua amin amin nah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya akan membahas tentang cara mengajak istri itu berhubungan intim nah anda itu sebagai suami tak perlu malu untuk mengakui bahwa kebutuhan seksual itu adalah persoalan yang sangat penting bagi anda insya Allah seperti itu gitu ya untuk saudaraku nah hal tersebut itu normal-normal saja ya untuk saudaraku karena sama kuasa itu telah menciptakan manusia dengan memberi kecenderungan untuk menyukai lawan jenis nah selama caranya itu halal ya silahkan saja anda bisa memenuhinya nah apalagi jika anda itu sudah memiliki istri atau suami yang sah insya Allah seperti itu nah hanya sayangnya banyak suami itu mengeluh karena istrinya itu sering enggan ketika diajak nah mungkin termasuk istri anda salah satunya nah kali ini tapi anda jangan khawatir disini saya akan mencoba untuk membantu anda dengan membahas untuk mengenai cara ampuh mengajak istri berhubungan intim nah apa saja caranya berikut ini akan saya uraikan satu per satu nah yang pertama itu adalah bersuara dengan nada rendah dan lembut kepada istri anda karena perempuan itu makhluk yang senang dengan suasana romantis nah sebagai seorang suami sebaiknya anda itu tidak gerusak-gerusul ketika anda mengajak berhubungan nah hal tersebut itu bisa jadi malah membuat istri anda itu ilfil dan malas untuk menanggapi anda nah sebaiknya anda itu menggodanya dan mengajak berbicara dengan nada yang merendah dan juga penuh kelembutan buat dia itu merasa dihargai dan ada dalam kondisi yang disayangi dengan pujian atau kembalan kelembutan anda nah itu anda bisa anda lakukan dan anda maksimalkan lalu yang kedua itu adalah beri hadiah yang dia senangi nah ini karena dalam agama yang namanya saling memberi hadiah itu akan ya bisa membangkitkan rasa mahabah atau cinta diantara manusia nah maka dari itu ada anjuran untuk memberi hadiah ya tentu saja diantara yang paling layak diberi itu ya tentunya itu istri anda nah ini nah hadiah akan membuatnya itu merasa merasa istimewa dan tentunya itu akan menimbulkan bertambahnya cinta serta suasana hatinya itu yang baik nah tapi pastikan anda itu tahu apa yang disenangi istri anda nah sebagai suami anda bisa ya pikir-pikir dan anda ingat-ingat kesukaannya itu apa ya kalaupun tidak seperti itu ya anda bisa mencari tahu langsung kepadanya nah jika sudah anda beri hadiah yang sangat menyenangkan hatinya dan ia pasti tak ragu untuk melayani apa yang anda inginkan ya ini mungkin memerlukan uang atau kocek tapi percayalah ini cara mengajak istri berhubungan badan yang sangat ampuh nah disini bisa anda coba saudara lalu yang ketiga itu adalah memancing gairahnya karena istri anda itu terkadang ya bukan bukan enggan ya untuk berhubungan namun lelahnya dia itu sudah mengurus rumah seharian dan bisa jadi itu membuatnya itu lebih memilih memilih rebahan dan lebih tidur duluan nah ini bisa bisa sangat terjadi seperti itu namun anda sebagai suami ya anda tak sebaiknya mudah menyerah dan anda sebetulnya itu juga bisa mengajak istri berhubungan ketika sudah tidur nah untuk caranya itu bagaimana bah? ya untuk caranya itu adalah dengan mendekati ya peluk dia lalu berikan kode-kode yang sangat menggairahkannya misalkan dengan anda memberinya belayan atau kecobaan di bagian-bagian yang sangat sensitif atau membisikkan kata-kata romantis yang bisa-bisa menggodanya karena bisikan-bisikan lembut itu bisa membuatnya itu terpancing dan melupakan untuk kantuknya nah disini bisa anda coba saudara dan anda bisa lakukan, anda maksimalkan lalu yang keempat itu adalah membuatnya merasa tenang, lebih tenang dan bisa anda sayanginya karena perempuan itu adalah sosok yang mudi suasana hatinya itu mudah berubah-ubah dan semangatnya untuk melakukan sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh suasana hatinya nah oleh karena itu anda sebagai suami sudah semestinya anda itu berusaha untuk menjaga suasana hati istri anda bahkan dikala ia sedih atau tidak enak hati mungkin nah dekati dia dan jadi pelipur laranya nah misalkan anda bisa melakukan atau memijatnya dan anda bisa menatap matanya dengan pandangan penuh kasih atau ajak ngobrol santai nah itu bisa meningkatkan kualitas suasana hatinya nah ketika suasana hatinya itu sudah bagus dan sesungguhnya tidak sulit untuk mengajaknya berhubungan intim nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan dengan lakukan empat cara ini agar istri anda itu semangat berhubungan intim nah semoga bermanfaat untuk anda semua saudaraku nah jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi mohon silahkan anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama mas Adi untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda dan jangan lupa klik loncengnya juga agar anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya berbadi mohon maaf saya Baram Duni pamit undur diri wallahul muwafiqillakum wa mitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati